Intro Pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman Polras Metro Jakarta Selatan di mana tepat di belakang saya akan dilaksanakan konsensi pers katus narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reses Narkoba Polras Metro Jakarta Selatan dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari Operasi Mila Jaya 2020 yang dilakukan oleh Polres Jejaran Kolda Metro Jaya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahguna narkoba di wilayah Jakarta dan Banten. Dari hasil laporan keseluruhan, sebanyak 22 laporan dan 25 tersangka diringkus dengan ancaman hukuman mati. Modus yang digunakan oleh para pelaku yaitu menjual, membeli, menerima, dan menguasai narkotika golongan satu. Barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 kg ganja, 184,61 gram sabu, dan 55,79 gram sintek. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Wadi Sabani, mengatakan jaringan dari arah Sumatra untuk peredaran di Jakarta dan Banten. Pelaku berhasil ditangkap berkat informasi dari masyarakat. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat hukuman mati, pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan akan rilis terkait dengan pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu ini. Kurun waktu 2 minggu ini, itu total keseluruhan ada 22 perkara, 22 perkara, 22 LP, dengan total tersangka 25 orang. Kemudian, untuk barang bukti yang bisa diamankan, total barang bukti yang diamankan, sebanyak ganja atau narkotika tanaman sebanyak 37,3514 kilogram, sabu 148,61 gram, dan sintetis 55,79 gram. Dari Jakarta, Fitri, Mega, dan Mutia, Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!